Pak Dona masih mute Maafkan Baik, Bapak Ibu kita mulai aja ya Saya takutnya nanti Masih malam sementara saya Nggak bisa lama-lama ini Bapak Ibu Karena Wah, saya harus mendampingi Pendaftaran nih, banyak malam Pendaftaran Ki Hajar STEM, gimana sekolah Bapak Ibu, ikut Ki Hajar STEM Nggak Biar jadi dari kemarin itu Aduh Apaan Ki Hajar STEM Mbak Dona Nggak tahu ya Ki Hajar STEM itu adalah Kuis kita harus belajar Berbasis STEM itu Yang mengadakan itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kembedi Kbut Ristek Itu semacam LCC Kalau kita zaman dulu ya LCC tapi ini secara online Nanti ada Ada jenjangnya Kalau kita mungkin ikut Pembelajaran berbasistik Pembatik Nah, kalau anak-anak Sekolahnya ikut yang namanya Ki Hajar Itu Bu Ya, untuk siswa Untuk siswa Jadi untuk siswa semua jenjang Dari SD, SMP, SMA Nah, ini Ini kemarin itu Dinas kami itu tuh Memerintahkan untuk semuanya Mendaftar Akhirnya saya Yang kelimpungan Untuk membantu Sampai Sampai Entahlah Sampingan Ibu Kayaknya Gimana Bu Ibu Ida Dari mana 131 Ini suruh Saya suruh daftar Hari ini malam ini Nah, SMP 131 Provinsi mana Jakarta Jakarta Ibu Badona Aduh, Jakarta Banyak banget Baru hari ini Baru hari ini Dikasih tahu Siang tadi Oh iya Dan diminta untuk Mendaftar berapa tim Disuruhnya 10 tim Setiap sekolah Masing-masing tim Tiga Tapi saya Mungkin tiga saja Oh iya Jadi saya hafal namanya Siap-siap Nah, oh Keren banget sih Jakarta Oh, jadi disuruh 10 tim ya Mantap 10, iya Setiap sekolah disuruh 10 tim Keren-keren Sekolahnya mana Majang Banyak lagi Bu ya Ada ratusan Sekolahnya kan ya Itu Rp187 Gila Sekolah Rp187 Sekolahnya Semangat Kami siap Tiga tim aja Siap Gak pampau Masing-masing satu level Masing-masing satu level Kelas satu, kelas dua, kelas tiga Gitu ya Iya Siap Mantap Baik Abis ini kan tambah cantik Alah 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 Ibu Ida bisa aja Baik Bapak Ibu yang berbahagia Ayo kita mulai yuk Kegiatan kita Untuk kanva ini Bismillahirrahmanirrahim Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Nah jadi semalam itu Kita udah Buat ya Kita udah buat naskah Naskah di chat GPT Yang sudah Bapak Ibu Buat di kanva lagi ya Nah karena Bapak Ibu sudah buat di kanva Bapak Ibu gak apa-apa Pakai yang di kanva Tapi saya kan semalam belum selesai Dan saya masih di sini Saya Jadi saya generate dari sini saja Nanti saya copy-copy aja dari sini ya Jadi Sesuai dengan tugas yang disebutkan di Google Classroom masing-masing Bapak Ibu Itu ada dua tugas malam ini Yang pertama adalah kita akan membuat Fabel Video Fabel tentang Hewan Jadi kalau Fabel itu kan memang tentang hewan Yang kedua adalah video virtual project Seperti apa? Kita mulai dari yang pertama Pastikan kita sudah punya naskah dulu Ini nanti mau kita copy-copy Kalau gak ada naskahnya nanti kita bingung Copy apa Kita sudah punya jalan cerita Oke Nah ini dia Judulnya adalah Si Serigala dan Si Tupai Bijak Pertama silakan Bapak Ibu masuk klik buat design Kemudian Bapak Ibu pilih presentasi ya Kita presentasi bukan video dulu Karena memang kita mau bikin video Tapi kita pakai template-nya adalah template presentasi Oke Saya pilih presentasi Kemudian Pastikan ini kosong Kita pakai kosong Kita akan bekerja di LMS Bapak Ibu Fabel yang akan kita buat Itu adalah Bentuk seperti komik ya Jadi Bapak Ibu Kalau misalnya komik Itu kan pertama ada karakternya Nah biasanya itu tuh ada jalan cerita Dan ada pesan moral Di akhir akan ada pesan moral Ya Bentar Bapak Ibu Oke Nah Tadi saya bilang sudah harus punya cerita Punya karakter dan punya pesan moral di akhir Bagaimana bentuk komik Bentuk komik itu Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat dulu Komik Komik Fabel 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 Ada nggak sih disini guru bahasa Indonesia Takut saya salah menyampaikan Fabel Ya Nah ini dia Fabel atau Fabel Jadi Bapak Ibu yang akan kita buat itu seperti ini Ya Walaupun tidak harus sama Kalau ini kan kemarin saya judulnya Gajah Yang Baik Hati Kemudian ada si tokohnya Si gajahnya ini Ya Kemudian ada Apa namanya Si ini nih Si rusak Kemudian ada Backgroundnya adalah background-background hutan Oke Kemudian ada narasi Ini adalah tempat untuk meletakkan narasinya Kita bisa pakai elemen kotak seperti apa saja Bebas Kemudian ini karakter Dan ini adalah balon teks Nah yang ingin saya pertegas adalah Ketika kita membuat balon teks Dan mengisinya dengan tulisan Ya Ini kemarin kita udah belajar ya Kita udah belajar bahwa pemilihan font atau huruf itu penting Jadi ketika kita sudah menggunakan satu font disini Ini happy font Nah disini kita juga happy font Ya Kemudian disini 23 Disini juga 23 Jadi konsisten antara jenis huruf sama ukuran Oke Itu yang pertama Kemudian Nah kita masuk ke sini nih Ini masih happy font juga Masih 23 Semuanya sama Kemudian Bapak Ibu Percakapan antara dua karakter Itu ditentukan mana duluannya itu Dari tempat yang paling tinggi Ya Oke Nah disini kan ini tempat yang paling tinggi Balon yang paling tinggi Ini yang ini Berarti ini dia ngomong duluan Terus ini Yang kedua Ini yang ketiga Dan ini yang terakhir Jadi saling saut-sautannya itu tuh ini dulu Nanti baru ini Baru ini Terakhir yang ini Itu ya Jadi semakin tinggi posisinya di atas Semakin tinggi posisinya di atas Ya Nah itu Apa namanya Akan menentukan bahwa dia semakin tinggi Posisi ngomong duluan Bukan posisi ngomong duluan Nah Terus Bapak Ibu Ini juga Lihat Bapak Ibu mungkin melihat Ini antara ini Ini ya Ini balon teks Ini juga balon teks Tapi ada perbedaan Perbedaannya adalah Yang satu Dianya full Kemudian ada tanda panas Seperti ini Kalau yang satu Dianya kayak awan Terus ada bulat-bulat Itu menentukan bahwa Mungkin yang sering baca komik Paham ya Itu menentukan bahwa Kalau ini dia lagi berbicara Secara nyata Kalau ini lagi ber Apa ya Ngomong dalam hati Ya gitu ya Ini adalah omongannya Di dalam hati Nah Jadi kita perlu perhatikan Apakah si karakter ini Yang berdua ini Sedang berbicara Atau Si karakter yang Ini sedang berbicara Dalam hati Oke Nah Itu Perlu diperhatikan semuanya Sampai yang akhir Udah sih Nah sekarang kita mulai ya Ini Bapak Ibu Sudah bisa lihat contohnya Nanti setelah Selesai semuanya Kita akan berikan suara Jadi Kita bercerita Kita menyampaikan Apa isi dari Fabel kita ini Gitu Oke Oke Bapak Ibu Kita lanjut Nih saya akan Close dulu Yang ini Oke Kemudian Di sini Kita mulai tadi Pertama presentasi ya Presentasi Oke Kemudian Kita ambil Di bagian elemen Di elemen inilah Kita akan bekerja Karena tadi kan Kita kan Ceritanya tentang hutan ya Nah Di sini kita akan Ketik hutan Pilih yang grafis Akan banyak muncul Hutan-hutan Bapak Ibu boleh pilih Yang mana saja Untuk bagian judulnya Misalnya saya mau pilih Bagian judulnya Tadi yang Ini gak saya pakai Bukan ya Nah ini akan saya pakai Ini tinggal kita klik aja Kemudian kita geser Sampai kita Sampai menutupi Ini kita Sampai menutupi slide kita Tuh gitu ya Kemudian saya akan Kasih dia judul Judulnya itu Apa tadi Judulnya adalah Si Serigala Dan si Tupai Bija Saya copy Kemudian di sini Saya Pasti Nah Kalau kita copy paste Biasa Itu biasanya Tulisannya adalah Tulisan font Jenis font yang biasa Saya mau pakai Jenis fontnya itu Adalah jenis font Komik ya Untuk mencari jenis Font komik Kita bisa ketik di sini Komik Seperti ini Nanti Komik atau kartun Seperti ini ya Nanti akan diberikan Rekomendasi-rekomendasi Ini banyak Kita mau pakai yang mana Terserah Kalau tadi sekarang Saya pakai happy font Sekarang saya mau pakai Yang ini misalnya Atau handyman Ya misalnya Saya mau pakai handyman aja Oke Sudah Karena ini judul Boleh besar-besar ya Karena di depan Oke Nah ini ada Serigala dan si Tupai Bijak Judulnya Harus kita kasih dong Serigalanya Sama Tupainya Ya Kita ketik di sini Serigala dulu Oke Itu banyak sekali Kita pilih yang mana Terserah Bapak Ibu Pastikan Mungkin kita bisa Cek-cek-cek Yang ini Sebentar Saya akan cari Yang agak-agak lucu lah ya Jangan yang serem-serem banget Ini mampu serum-serem Nah ini deh Ini Saya letakkan di sini Kemudian Tupai lagi Eh Tupai Kenapa ada 0-0 nya Tupai Tuh banyak juga Saya pilih Yang Ini Kita kecil Oke Sip Nah ya Serigala dan si Tupai Bijak Udah jadi Judul kita Di bagian depan ya Sekarang kita lanjut Kita tinggal klik aja Tanda tambah Kemudian Kita nih mau pakai Background hutan yang sama Atau enggak Kalau enggak Kita ketik lagi hutan Kita cari hutan yang lain Tadi kan yang ini nih Nah Misalnya Kita cari yang mirip Kita klik titik 3 di sini Tampilkan yang serupa Nah itu banyak ya Saya mau ambil Ini ceritanya apa dulu nih Coba kita lihat Terdapat hutan yang rimbun Di dalam hutan tinggal 2 hewan yang berbeda Yaitu Serigala dan Tupai Oh ini Serigala sedang berjalan-jalan di tengah hutan Sementara Tupai sedang mencari makanan di atas pohon Ya berarti ini lagi ada jalannya nih Berarti hutan yang kita ambil adalah hutan yang ada jalan dan ada pohon Oke kita cari dulu Tadi banyak Nanti si Tupai Saya taruh di mana Kalau enggak ada pohonnya Oh kita kan bisa tambahkan pohon Ini cocok enggak? Oke boleh Ini ya saya pakai Saya ambil karena ada jalannya Jadi saya pakai Terus tadi kita pakai Serigala lagi Kita coba klik ini Serigala Klik informasi Tampilkan lebih banyak yang seperti ini Hewan-hewan malah Saya mau ketik Serigala Serigala sedang berjalan-jalan di hutan Katanya Ini saya pakai yang ini Ini Sip Oke Kemudian ada Tupai Sekarang Tupainya Tapi lagi di atas pohon Lagi Apa katanya tadi Tupainya Lagi Mencari makanan di atas pohon Oke Ini karena dia megang makanan Saya bisa pakai Yang ini ya Banyak sih tapi nih Oke Tapi Tupainya ada dua Kan saya butuhnya cuma satu Tupainya Oh ini ada nih Ini satu enggak sih? Oh iya satu Oke Sip Nah sekarang Kita kasih teks lagi ya Balon teksnya Silahkan ketik disini Balon teks Oh gak usah balon teks dulu Kotak dulu ya Papan teks Papan teks itu kan untuk narasinya Nah kita bisa pakai yang mana Papan teks yang kayu mungkin Disini ada nih Saya akan letakkan disini Kemudian Saya copy Dari sini Oke Ctrl C Sini kita copy Tadi saya handyman ya Kayaknya bukan deh Heli deh Eh handyman tadi ya Pertama Iya benar handyman Langsung digantinya jadi handyman Oke Kita bikin Kita akan di atas sini Nah Pemilihan Ini 28,5 Tadi saya 23 ya ini ya Pemilihan Huruf Itu juga berpengaruh ya Jangan sampai gak kelihatan dibaca Kayak gini kan mungkin kurang kelihatan Kita bisa ganti jadi warna hitam Nah Kalau warna hitam Ternyata dia lebih kelihatan Badona Yaudah Pakai warna hitam aja Oke Nah seperti ini Oke sekarang balon teks Nah balon teksnya Boleh pakai yang mana saja Tapi harus konsisten Misalnya pertama bulet Bulet sampai akhir Jangan satu bulet Satu petak Kalau mau petak ya petak aja Ya kalau mau dia bentuknya seperti ini Seperti ini Kalau mau warna ya warna Jadi jangan sampai Bapak ibu pilihnya Waduh ini cantik ini Yaudah halaman pertama yang ini Halaman kedua yang ini Nah jangan yang gitu ya Kita pilih salah satu aja Saya mau pilih misalnya yang ini Ingat tadi yang pertama itu adalah Tempatnya lebih tinggi Yang ngomong pertama itu tempatnya lebih tinggi Saya balik aja deh Biar saya bisa letakkan di sini Nah Oke Ini kita copy tulisannya Oh ternyata si Tupai yang lagi ngomong Pertama Hai Serigala Oh berarti si Tupai dulu yang tinggi Berarti ini di bawah sedikit Saya copy aja lagi Ini di sini Tuh saya copy Tempel 23 ya 23 Fontnya hitam Pas Eh kok Udah 23 Kita tinggal geser Pastikan ketika membuat font Dan meletakkan di balon text Itu jangan sampai lewat balon text Ya balon text itu kan gunanya Untuk mengurung tulisan ya Kalau gak dikurung itu gimana Coba kan Nah Ini Terus Aku adalah penguasa Hutan ini Tupai katanya Sombong ya Copy lagi Bikin 23 Ntar Baru digeser Nah kadang-kadang Bapak Ibu bikinnya seperti ini ya Ini balon text Ini tulisan dia lewat balon text Jadi kita harus kecilin aja Apanya Ukuran Bukan ukuran sih Ukurannya sama Semuanya 23 Tapi yang harus dikecilkan itu adalah Ini kan kalau kita giniin panjang tuh Space atau tempatnya Oke Lanjut Slide berikutnya Ini Kita lihat disini Tupanya tersenyum Hebat sekali Kok pasti sangat kuat dan perkasa Oh jadi masih ada Ini berarti bisa kita naikin ke atas sedikit Nah Ini saya copy aja Ke bawah lagi Disini Oke Kita tinggal copy kan disini Karena tulisan sama apanya sudah jelas Jadi kita gak perlu ganti-ganti lagi Terus balon textnya ternyata kebesaran ya Udah kecilin aja Oke Tentu saja Tidak ada yang bisa menentang kekuasaanku di hutan ini Nah ini dia Oh ini tadi saya copy lupa Paling bawah ya Nah karena paling bawah ini kan harus Yang namanya ujung ini harus di Karakter Ini dia karakternya ujungnya ke bawah Gak mungkin Jadi ini akan saya balik ke atas Balik horizontal Eh Salah Balik vertikal karena ke atas Tah gitu ya Terus kita puter Ini saya puter Jadi dianya Memang benar-benar di ini Di si ini Di si Serigala Oke Baru saya copy ini Wah ada micnya yang hidup ya Oke Sudah Nah 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 Bapak Ibu Jadi Sudah ini yang pertama Yang kedua Ini yang pertama Yang kedua Yang ketiga Yang keempat Jadi susunannya itu Sesuai dengan Siapa yang ngomong duluan Kalau ternyata Tupa yang ngomong duluan Ya udah Kalau kemudian Baru dilanjutin sama Serigala Gampang ya Kita lanjut slide berikutnya Kita lihat slide berikutnya Ini tidak ada narasi Tidak ada pada satu hari Mungkin ini kan di Ini ya Apa namanya Kejadian berikutnya tuh Oke Kita akan buat Di sini slide berikutnya Masih di hutan Pak Jonia tanya Yes Untuk narasi itu Ditaruh yang di Ini ya Di preskotak Di bagian atas nih Yes Harus ditaruh di situ ya Narasinya Boleh di bawah sih Gak apa-apa Biasanya Tapi biasanya di atas ini ya Bu ya Selazimnya itu Di atas itu Di atas Terima kasih Sama-sama Kita cari lagi Nah ini oke nih Ini dia Bawadona Ya Pak Kalau di Generasi itu kan Agak panjang gitu Ceritanya gitu Itu juga Ditulis di kotak-kotak gitu ya Iya tapi Jangan terlalu panjang Kalau narasinya panjang banget Itu tuh bisa Kotaknya panjang Segini aja Lucu ya Iya Sinat-sinat aja Gak apa-apa Yang penting Alurnya kebaca itu ya Bener Sip Oke Siap Ini Saya Lihat Ini agak kurang cocok ya Pemilihan hutannya Coba kita cek disini lagi Ini gambar Apakah ada yang sama Pilihkan yang serupa Sampilkan lebih banyak yang serupa Nah Kita lihat Yang warna-warnanya mirip Gitu kan Ini Nah kan lebih mirip Oh iya Oh enggak Dia hijau ini ya Iju-hijau Coba kita Pakai Yang ini Oke Sip Yang bunga Iya ini dia Oke Baik Kita geser lagi Naikin ke atas Nah Sekarang katanya Pada suatu hari Saya biar konsisten Saya akan pakai yang ini terus Jadi ini saya copy Eh salah Copynya gak disitu Paste-nya gak disitu Ini saya copy dulu Ctrl C Kemudian saya tempel disini Nah Kemudian ini narasinya itu Tupai melihat serigala terluka Di salah satu kakinya Ini saya copy Oke Dan ini Kita tambahkan pada suatu hari Oke Nah ini kan bisa kita kecilin Jadi gak harus selalu besar Oke Kita pakai lagi serigala Kita cari disini serigala Grafis Katanya serigalanya Kakinya lagi luka Jadi kita cari yang Agak-agak dia Merasa kesakitan Ini lagi tidur Kesakitan Coba serigala terluka Ada gak ya Kadang-kadang kan kita gak tau ya Siapa tau ada Ini terlukanya gini Nah ini aja Nah ini aja anggap Bentar Kita cari lagi Sampai bawah Siapa tau ada Ini tapi gak Ini ya Gak ada apanya Gak ada mukanya Ini aja deh Yang mirip tadi Mana tadi Ini Oke Kita letakkan disini Ke pohon Ini sebenarnya Oh mirip lah Kita bisa Agak-agak Ini kan dia Agak edit gambar Kemudian kita kasih Dianya warna Agak gelap Nah sama ya Oke Baik Sekarang Ini Terus Oh tidak Tupai melihat Serigala terluka Di salah satu kakinya Jadi kita Kita bikin disini Apa ya Noda merah Mungkin ya Darah Nah Kayak gini Chillin dikit Nah Kita taruh disini Oke Nah Serigalanya Sudah terluka Baru kita cari Disini Tupai Lagi Oke Oke Ini cocok nih Warnanya Tapi beda Ganti Ini aja Cantahin ya Tapi ini kita kecilin Terus kita kasih balik Baliknya Balik Horizontal Nah Oke Sekarang Baru kita kasih Text Kita copy Balon text yang ini ya Copy aja dulu Satu Eh Salah Tuh Sini Oke Siapa dulu ngomong nih Oh tidak Kakimu terluka Serigala Apa yang terjadi Oke Tinggal kecilin Copy Copy lagi Sini Apa katanya Aku tersanduk di batu tadi Rasanya sangat sakit Copy Lanjut Jangan khawatir Aku bisa membantumu Copy dulu Terakhir Terakhir Apa katanya Terima kasih Tupai Aku tidak menyangka Bahwa kau bisa membantuku Dengan begitu baik Nah Terakhir Ini Tapi kan gak cocok Karena disini Gambarnya kan Belum dibantu Ya Jadi kita cukup Terima kasih Tupai aja Ini balik dulu Kayaknya Disini kita ketik Tupai Terima kasih Tupai Aku Tidak Menyangka Kau Mau Membantuku Slide berikutnya Masih hutan Dan masih Ini Kita pakai Hutannya yang mirip Ceritanya Ceritanya Apa ini Disini Disini ya Oke Mirip gak Mirip Ijo-Ijo Oke Terus disini Katanya Oh ini Oh ini masih ada Persahabatan Tidak mengenal Ukuran Serigala Meski kita berbeda Tetapi Kita bisa saling Tolong-menolong Oh Masih ada Berarti disini Saya masih harus Membuat Balon teks Lagi Balik vertikal Ini ya Copy dulu Nah ini Ternyata Pemanjangan Jadi ini Harus kita Besarin Nah Oke Sip Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya Ceritanya Serigala dan Tupai menghabiskan waktu bersama Ini masih kita copy Yang ini Oke, baru kita copy ini Untuk background hutan bebas saja ya Mbak ya? Iya, background hutan mau bebas Pak Yang penting ketika halaman pertama berikut-halaman berikut-berikutnya itu tuh Disesuaikan deh biar ini ya Jangan terlalu kontras ya Benar sekali Ini juga Nah ini kan banyak nih Ini ada ininya juga Ini aku akhirnya mengerti Banyak banget ceritanya ya kan ya Ada lima slide berarti Oke Katanya Serigala dan Tupai ya Oke, kita cari lagi Serigala dan Tupainya Kan di elemen itu banyak jenis-jenis binatangnya Satu-satu binatang bisa berbagai bentuk Benar Harus sama aja tetapnya dari awal Wujudnya itu Iya, nah kadang-kadang satu bentuknya itu tuh bisa berbagai ekspresi dia Ada beberapa yang seperti itu Nah kita pintar-pintar aja sih pilih Tidak usah prasih sama yang pertama kan modelnya Kadang-kadang kan kita gak bisa cari dianya Kadang-kadang dia cuma punya satu tuh kan Cuma punya satu disini Nah cari yang mirip-mirip aja Gitu bu Iya, iya Enggak maksudnya Kalau memang mau ganti gitu Hanya ekspresi Kalau perbedaannya terlalu jauh Nanti kan malah gak nyambut ya Beda orang, iya benar Eh, beda-beda orang Beda-beda karakter Iya Benar Bisa kita cari biasanya ya Kalau misalnya kita mau cari yang serupa Itu kita klik aja titik tiganya Kita klik tampilkan yang serupa Nanti akan muncul beberapa sih Kalau Apa namanya Kalau dia memang si pembuatnya ini Membuat beberapa karakter Eh, beberapa karakter Beberapa ekspresi Ya Kayak gini ini kan Ini ekspresinya ini beberapa nih Coba saya lihat Biasanya Biasanya yang ini Yang membuat Nah, dia juga membuat beberapa ekspresi Kayak gini Ini tupai dibuatnya satu Oke, saya pilih yang ini aja Itu kliknya waktu di Di mana, Bu? Di elemen Di elemen Atau sudah di klik di Canvas Elemen, Bu Di elemen Kemudian kita klik titik tiganya ini Kemudian kita geser Sampai ada tulisannya Tampilkan yang serupa Oke Ya Satu serigala Satu, dua, tiga Jadi ada tiga Tiga teks Ada tiga teks disini Jadi saya ambil Ini sebenarnya adalah Apa namanya Fabel tersingkat yang pernah saya buang Karena cuma empat slide Satu Oh, ini saya balik deh Nah, seperti itu Kemudian disini Kemudian disini Bawah Oke Sekarang baru kita copy Ini juga kita copy ya Tadi ini belum saya copy Bagian atas Oh, ini sudah ya Oh, ya sudah Aku akhirnya Ngerti Oke Copy Nah, ini kan banyak tool Tulisannya itu Kita bisa besarin Balem teksnya kita bisa besarin Sehingga tulisannya bisa masuk Nah, seperti itu Okay Okay Copy 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 Kopi lagi Nah, terakhir Kalau benar tupai, terima kasih Oke Terakhir, baru kita masukkan pesan moral Ya, saya mau ambil Saya akan duplikatkan Halaman pertama Saya pindahkan ke bagian Akhir Kita mau taruh pesan moral Oke Yang bagian ini Tidak saya ambil Saya ambil pesan moralnya Moralnya dari cerita ini Nah, ini saya copy Kemudian saya tempel di sini Nah, ini kita bikin sama Kayak dua sebelumnya Nah, kita letakkan di sini Ininya kita geser Seperti ini Selesai, Bapak Ibu Ini slide-nya kita sudah selesai Jadi tidak harus Bapak Ibu fokuskan Semua yang ada di chat GPT Terus Bapak Ibu pindahkan Disesuaikan saja Sesuai dengan ini Kesanggupan dan keinginan Bapak Ibu Oke Nah, ini sudah selesai ceritanya Tapi belum selesai Kita buat video Jadi, untuk membuat sebuah video Tentu saja yang pertama Kita harus berikan dia animasi Atau Pergerakan Terserah Bapak Ibu Mau bikin animasinya seperti apa Diblok saja slide-nya Kemudian klik animasikan Kemudian ini kita pilih yang mana Nah, biasanya saya suka yang ini Lebay Tapi Kalau Bapak Ibu tidak suka Bapak Ibu bisa Bikin yang biasa saja Tuh Cuman ini terlalu Ini terlalu Ini Kita coba cari yang cocok-cocok Nah, ini Nah, ini Aduh Nah, ini Coba Yang lain Ini juga bisa sih ya Coba ya Kita terapkan ke semua halaman Nah, coba kita lihat Kalau tampilannya seperti apa Nah, gitu Oke Sip Sekarang Kita masuk ke studio rekaman ya Nah, ini saya akan matikan kamera Di Meet Biar saya bisa masuk ke studio rekamannya Bagaimana caranya masuk ke studio rekaman Itu Bapak Ibu klik bagikan Kemudian Bapak Ibu geser Sampai ketemu ada tulisannya Tampilkan dan rekam Tapi kalau misalnya di sini tidak ada Loh, kok saya sudah matikan? Oh, saya belum matikan Nah, ini ya Tampilkan Tapi kalau misalnya di sini tidak ada tulisan tampilkan dan rekam Geser sampai ada ketemu titik tiga lainnya Geser Terus Bapak Ibu pilih di sini tampilkan dan rekam Ini dia Oke, silakan di klik Share screen dong Ya, Pak Share screen dong Apa, Pak? Gak share screen ya Share screennya hilang baru Oh, tadi saya Saya stop sharing Bukan saya matikan komen Stop video ya Baik Nah, saya ulang ya Bapak Ibu ya Jadi gini Untuk menampilkan dan rekam Itu klik bagikan Kemudian geser sampai ke bawah Kalau tidak ada di bagian sebelah sini Bapak Ibu klik lainnya Kemudian Bapak Ibu pilih nih Tulisannya ada tampilkan dan rekam Oke Diklik Nah, ada pilihannya Masuk ke studio rekaman Stop Ketika Bapak Ibu pertama kali Di bagian atas sini Pasti ada tulisannya Apa namanya ya Tulisannya Allow Atau izinkan Jangan Bapak Ibu block Ya, tapi harus Bapak Ibu Allow Ya Izin sebentar Bapak Ibu ada telepon Ya Allah Bentar ya Bapak Ibu 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 Oke kita lanjut Nah ini Bapak Ibu Jadi ingat tadi pertama kali Seperti yang saya bilang bagian di sebelah sini Akan ada tulisannya Izinkan kamera Izinkan kamera perangkat Anda Untuk mengakses, harus diizinkan Bahasa Inggrisnya allow Kalau enggak nanti enggak akan muncul Kemudian yang kedua Yang kedua Bapak Ibu pastikan Ini pita suaranya ini Pita suaranya ini jalan Nah kayak gini ini kan jalan nih Ada biru-biru jalan Kalau dianya hitam aja Ini ya saya pilih Ini saya pilih yang ini Kalau misalnya saya pilih yang ini nih Cek, 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 cek Nah ini masih jalan ya Kemudian kalau misalnya saya pilih yang ini Cek, 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 cek Oke masih jalan Pastikan itu jalan Jangan sampai nanti Sudah Bapak Ibu capek-capek ngomong Terus di yang sebelah sininya enggak jalan Terus Bapak Ibu langsung aja mulai rekam Gitu ya Nah yang ketiga Kamera Kalau Bapak Ibu enggak mau pakai kamera Bapak Ibu bisa matikan kameranya Tep, gini Jadi nanti yang akan muncul Cuma suara Bapak Ibu aja Oke Kalau misalnya mau pakai kamera Ya enggak apa-apa Tapi karena ini saya mau suara saya aja Jadi saya klik tanpa kamera Kita udah siap untuk recording Kita sudah siap untuk mulai rekam Jalanin itu gimana Mbak Duna? Jalanin apa Bu? Jalanin itu yang lampu-lampu biru yang ketap Saya soalnya mati ini Itu di switch Bu Kalau mati berarti mikrofonnya enggak Ini belum tepat harus dipilih Jangan lupa di bagian atas tadi di allow ya Jangan takutnya saya Bapak Ibu itu ini Diblokir Enggak ada tulisan alone Mbak? Iya Ibu pilih klik yang ininya Apa saya tulisannya bahasa Inggris itu Mbak? Apa di situ? Tampil matabilannya Memang Pak Nah pastikan di sini ya Pastikan yang di sini ini Bapak Ibu ini kan karena saya ini banyak nih Saya bisa klik Kemudian saya pilih yang mana-mana aja Kira-kira yang jalan Oke Coba dulu ya Bapak Ibu ya Biasanya Kalau misalnya diblokir di bagian atas ini Ada tanda ini Apa sih namanya Kalau blokir itu tuh silang Silang gitu ya Di sini warna merah Nah di bagian atas ini ya Bapak Ibu Di dekat ini Di dekat akun kita Di sebelah sini Tuh ya Nah ini untuk handphone tidak ada Jadi cuma bisa digunakan di laptop Jadi mohon maaf Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang menggunakan handphone dalam pembuatan Untuk yang tugas yang kali ini Dipakai dulu laptopnya ya Oke kita lanjut Kita klik mulai rekam Nanti yang akan memindahkan slide itu kita Kita yang akan Ini kan kita mulai rekam ini Kita akan menceritakan isi videonya ya Isi ceritanya Jadi kita akan berbicara Seakan-akan Pencerita Pendongeng Gitu ya Oke Siap Saya klik mulai rekam ya Si Serigala dan si Tupai bijak Serigala sedang berjalan-jalan di tengah hutan Sementara Tupai sedang mencari makanan di atas pohon Hei Serigala apa yang sedang kau lakukan disini Kata si Tupai Dengan pengah Serigala menjawab Aku adalah penguasa hutan ini Tupai Aku sedang mengawasi wilayahku Hmm hebat sekali Kau pasti sangat kuat dan perkasa Tentu saja tidak ada yang bisa menentang kekuasaanku di hutan ini Kata si Tupai Kata Serigala Pada suatu hari Tupai melihat Serigala terluka di salah satu kakinya Oh tidak Kamu terluka Serigala Apa yang terjadi Aku tersandung di batu tadi Rasanya sangat sakit Jangan khawatir Aku bisa membantumu Biar aku memeriksa lukanya Terima kasih Tupai Aku tidak menyangka kau mau membantuku Persahabatan tidak mengenal ukuran Serigala Meski kita berbeda Tetapi kita bisa saling tolong-menolong Serigala dan Tupai mulai menghabiskan waktu bersama Berbicara tentang kehidupan dan berbagi cerita Aku akhirnya mengerti bahwa Kehebatan bukan hanya tentang kekuatan fisik semata Kamu memiliki kecerdasan dan ketangkasan yang luar biasa Tupai Terima kasih Serigala Kita semua memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda Dan itulah yang membuat dunia ini indah Kau benar Tupai Terima kasih atas pelajaran berharga ini Persahabatanmu sangat berarti bagiku Nah pesan moral dari cerita ini adalah Persahabatan dapat muncul diantara hewan-hewan yang berbeda Dan memperkaya kehidupan satu sama lain Kita bisa belajar banyak dari persahabatan Dengan orang-orang yang berbeda dari kita Persahabatan sejati mengatasi perbedaan Dan memperkuat ikatan kita dengan orang-orang di sekitar kita Terima kasih Sampai jumpa Sudah selesai Bapak Ibu Ini ya saya sudah selesai Tinggal kita mengunggah rekaman Anda Akhiri rekaman Selesai Iya benar Akhiri rekaman Kalau kita merasa tidak oke Bapak Ibu di bagian sebelah kirinya Atau kita mau berhenti dulu Di bagian sebelah kiri Akhiri rekaman Tadi ada tulisannya jeda ya Nah disitu Nah ini dia Bapak Ibu Tautan rekaman sudah siap Kita mau apain lagi Kalau kita sudah oke silahkan unduh Kalau belum simpan dan keluar Simpan dan keluar akan membuat kita nanti bisa masuk lagi Dan bisa rekaman lagi Tapi kalau misalnya enggak suka Buang aja Nah ini akan saya unduh Kita tunggu sampai selesai mengunduh ya Baik Bapak Ibu Terima kasih Oke Sampai jumpa lagi Siapa itu Nah ini Bapak Ibu Adalah video yang tanpa musik Nanti kalau misalnya Bapak Ibu Mau tambahkan musik Bapak Ibu bisa upload kembali videonya Baru kemudian Bapak Ibu masukin musiknya ya Musiknya adalah musik back sound aja Kecil-kecil aja Karena ini kan tadi kita enggak pakai musik Ini juga mengunduhnya juga butuh waktu Jadi kalau misalnya jaringannya oke Nah ini sudah selesai Nah gimana Mbak Dona kalau misalnya kita mau pakai musik Bisa enggak kita di awal tadi langsung pakai musik Sebenarnya bisa ya Cuma kadang Nah ini kadang-kadang Ketika kita presentasi Antara suara musik dan suara Kita ngomong itu akan Tumburan Akan tabrakan Akan juga Kadang-kadang kalah-kalahan Ketika nanti sudah jadi Mbak Dona kok musik saya Padahal saya pakai back sound loh Tapi kok enggak ada Mbak Dona kok suara saya enggak ada Cuma musiknya aja Yang kedengaran sering terjadi kayak gitu Ya Jadi memang paling aman itu adalah Ketika kita sudah selesai Rekam Kita klik unggah file Kemudian kita masukin lagi Open seperti ini Ya nanti akan muncul dia di bagian video Baru kita tambahkan musik Ya Jadi ini sudah selesai Ini kita tutup Kemudian kita masuk Ini saya lift aja Kemudian kita masuk ke bagian Buat desain lagi Kita pilih video kali ini Ya Mana videonya Ini video Baru kita masukin video kita yang tadi Baru kita tambahkan musik Nah ini unggahan coba Udah selesai belum Videonya Nih ya Oh bukan Oh bukan Oh masih jalan ya Kemana Kemana Apakah belum selesai unggahannya Coba kita unggah lagi Belum selesai Sudah saya close tadi ya Harusnya selesaikan dulu Kita tunggu sampai selesai dulu Kalau udah selesai nanti baru kita bisa tambahkan musik Udah bisa gak Oh belum Kalau belum selesai dianya jadi warna putih Oke Bapak Ibu Oke Bapak Ibu sambil saya mengunggah ini mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan Aman Bapak Ibu Aman Bapak Ibu Oh ini jangan-jangan lagi pada ini nih Lagi pada Mengerjakan Menyimak Siap Siap Saya menyimak dulu Enggak ada kerja yang lain Oh siap Boleh disimak dulu Nanti dikerjain ya Mau nanya Mbak Dona Enggak Ya ini Kalau saya copy dari Dari Apa tadi Chat PCT Itu kalau di copy di Di box Apa tadi yang Text box Text box Itu tulisan kecil jadi tulisan besar itu harus gimana Mbak Oh tulisannya jadi besar semua gitu Iya Kalau tulisannya itu jadi besar semua Biasanya ada pengaturan yang terkunci Kayak gini ya Ini saya copy coba Satu Ini ya Nah Ibu klik lainnya Di sebelah kanan Itu ininya terkunci Nah kalau terkunci itu tuh jadi besar semua gitu Ini boleh di klik lagi Biar dia jadi huruf normal Nih Klik titik tiga lainnya Udah huruf A besar A kecil Itu adalah Penguncian dari huruf Oke Ibu Oke ini saya pindahkan Ini udah jadi tinggal kita Ini ya udah ada suara saya Sekarang Matikan dulu Saya tambahkan audio Audio itu seperti biasa ada di sebelah kanan Ya Kalau enggak ada Klik aplikasi Klik audio Ya Ini audio Saya pilih Audionya yang sesuai ya Kita dengarkan-dengarkan dulu musik-musiknya Oh disini kita bisa cari Back sound Back sound Nih Coba ya Pastikan Back soundnya Yang sesuai sama musik Eh yang sesuai Ini enggak oke Kita cari rekomendasi aja Instrumental Karusel Coba karuselnya Jangan yang ada kalimat ya Astaga Happy Coba Pilih yang happy Happy Ini bagus sih Cuma Dia terlalu sering pakai itu Sudah Sudah banyak banget Sering pakai Ini Happy Children Coba Barona kalau saya mau Tapi pastikan ini ya Tidak ada Hak ciptanya Saya masukin ini Tapi Biar suaranya itu tuh Enggak Kebanting Ngebanting suara kita Ini Ini kepotong nih Nih Bisa kita Kita nih Bisa Karena sampai ujung itu tuh Enggak selesai Kita bisa copy Jadi enaknya di video Itu kita punya Kita bisa Atur Ini saya Sinkronisasi Ini 100 Jadi harus kita Kecilin Biar suara kita Enggak kebanting Sama musik Dia Ini juga 100 Kita bikin tadi Sama 16 ya Eh 17 Eh 19 Eh 13 Nah sip Oke Sekarang coba Kita dengarkan Apakah masih kebanting Atau enggak Apakah menutupi suara kita Maksudnya Enggak ya Pas ya Kalau udah pas Boleh kita download lagi Udah selesai nih Bapak Ibu Demikian Ini yang bisa Bapak Ibu Kirimkan ke Google Classroom Kalau Bapak Ibu mau Ini Mau Apa namanya itu Mau download Langsung di Youtube Mungkin mau Langsung upload ke Youtube Boleh juga ya Enggak Bapak Ibu Kalau ada pertanyaan Dipersilakan Mbak Dona mau tanya Mbak 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 Settingannya kan Bahasa Indonesia Sementara saya Bahasa Inggris Itu cara Ganti ke Bahasa Indonesia Kemana Mbak Oke Terima kasih Ini dia ya Saya akan ajak Pasetnya Untuk menggantikan Fanya Jadi menggantikan Fanya Itu di bagian Gear sini Pak Di samping Di samping Ada tulisan Buat desain Ada bell Kemudian disini Ada gear Pengaturan akun Klik Kemudian nanti Geser sampai Ada tulisan bahasa Bisa pakai Bahasa Jawa juga Loh Pak Kalau Bapak mau Benar Jadi disini Untuk bahasa Nah ini ya Ini bahasa Indonesia Nah ini ada Bahasa Jawa Ada bahasa Sunda Ya Masa Arab Semuanya Pokoknya Hebat nih kan Pak Bisa mengakomodir Bahasa Jawa Gitu ya Pak Ya makasih Mbak Dana Sama-sama Baik Bapak Ibu Kita masuk ke tugas Yang berikutnya Berarti Kalau tidak ada Pertanyaan Jadi yang pertama Tadi sudah Fabel Fabel Kita sudah selesai Ini dia Contoh fabelnya Sudah jadi Buka deh Si Serigala Dan si Tupai Dijang Serigala Sedang berjalan-jalan Di tengah utang Sementara Tupai Sedang mencari Makanan di atas Dulu-dulu Nggak kebayang Bisa bikin kayak gini ya Bapak Ibu Rasanya bikin Bikin seperti ini Nggak mungkin bisa Apalagi untuk kita Yang nggak bisa gambar Tapi sekarang Kita cuma Bongkar pasang Bongkar pasang aja Udah jadi Mantap banget Pokoknya Oke Bapak Ibu Kita lanjut Bapak Ibu juga bisa Bikin cerita-cerita Untuk anak loh Untuk anak Bapak Ibu Atau Bapak Ibu Mau bikinkan cerita Tentang anak Bapak Ibu Itu bisa banget Dikanva Oke Bapak Ibu Sekarang kita lanjut Kita akan Masuk kepada Tugas yang kedua Tugas yang keduanya itu Adalah Satu video Virtual Project Jadi Video Virtual Project Itu apa Mbak Dona Jadi video Sama seperti Video tadi Kita nanti pakai template-template video juga Di sini Di template video Tapi kita hanya menggabung-gabungkan Video-video yang ada di Canva Menjadi sebuah video yang utuh Saya akan berikan ini ya Ini contohnya Tapi di sini belum ada suara Ini sebenarnya sudah ada suara awalnya Cuma Coba saya lihat Emang suaranya hilang ya Enggak sih Sepertinya suaranya terhapus Nih Jadi akan saya ulang Nih Selamat datang di proyek ilmu pengetahuan virtual SMA Dan Anjung Jabung Timur Perdana Ya Rasakan sensasinya Ready Go Nah ini cerita tentang virus Bapak Ibu Nah Cerita tentang virus ini Ini Bapak Ibu Videonya ambilnya Semuanya di Canva Ya Nah terus Mbak Dona Ini ceritanya Kita mau Kita mau ngomong sama seperti ini Sama seperti kelinci dan harimau tadi Kita mau ceritain tentang virus Bapak Ibu mungkin sudah sering ya Lihat ya On the spot On the spot itu yang cerita-cerita Pakai video-video gitu ya Di Di Stasiun televisi Nah itu modelnya sama Terus kita dapat ceritanya ini dari mana Ini kan Tentang virus Bapak Ibu bebas ya Membuat tentang apa aja Kalau yang bahasa Indonesia Mungkin ingin membuat Tentang Apa namanya Drama Ya kalau yang Matematika mungkin ingin membuat Tentang apa bisa dicari di sini ya Mungkin tentang seseorang Tentang tokoh Tokoh-tokoh matematika Ya boleh banget Ya kalau misalnya mau Mbak Dona saya Guru penggerak Saya mau bikin tentang modul 2 Modul 3 Silahkan Tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Boleh ya silahkan Karena kebetulan saya mengajar IPA Saya membuat ini tentang virus Terus Bagaimana saya mendapatkan Teksnya tentang virus ini Ini kan saya cuma copy-copy aja nih Bapak Ibu Tekstnya ya Eh tekstnya gambarnya Oke Mohon maaf bisa Ini gak diulang dari awal lagi Tadi Siap Ibu Ini baru mau saya ulang Ya Jadi Bapak Ibu Kita klik buat desain Kemudian Bapak Ibu Silahkan pilih video Ya Kita mulai di video Kemudian Kalau tadi di kanva Elemennya kita cari Hutan ya Sekarang di elemen video Ini kita carinya Adalah virtual project Virtual Atau Ketik aja virtual Kita pilih yang video Nih Tuh Akan banyak modelnya Seperti ini Tuh Ya Tadi saya pakai yang ini Kalau gak salah tadi Dia kan Kalau video ini kan Dia akan berjalan tuh Tuh Ya Atau Ada banyak sih Bapak Ibu Boleh pilih yang mana saja Saya pakai yang ini ya Terus Saya tambahkan lagi Saya masih kasih Virtual Project Atau project Masa Indonesia Coba Nah Saya mau kasih yang ini lagi Nanti kita tinggal tambahkan tulisan-tulisan Tambah Mbak Donna itu panjang banget Ya Boleh Durasinya dikurangi Misalnya ini berapa detik nih Ini 13 detik Ini berapa detik nih ya 15 detik Saya mau ganti jadi 10 Yaudah 10 detik aja deh Mbak Donna Oke Tinggal digeser-geser aja Ini juga Saya mau 10 detik juga Oke 10 detik Nah gitu ya Tambah lagi Ini sudah disini Saya tambah lagi Yang ini Jadi pada dasarnya ini adalah Menempel-nempelkan video-video yang ada di kan Kalau Bapak Ibu kemarin pernah masuk di Ini Di level Sebelumnya ya Ada video presentasi seluler Saya bikin video presentasi selulerannya juga tempel-tempelan Nah lanjut Ini akan kita buat Jadi Ada tulisannya Selamat datang Seperti ini ya Selamat datang di proyek Ilmu pengetahuan virtual Ini saya ketik Saya copy Kalau saya Bapak Ibu juga nanti tinggal ketik aja Saya tempelkan di bagian pertama Seperti ini Karena ini virus tadi ya Ini sekolah kita Ini sekolah saya Nah Seperti ini Oke Kalau jalan jadinya Gitu Cakep ya Oke Sip Kurang tengah Nah ini pas di tengah Bagian sini kita bikin Di ready tadi ya Tadi pakai perdana-perdana Gak usah Rasakan sensasinya Ready go Ini saya copy aja Oh enggak Ini ready go mah disini Di bagian sini ready go Atau ini saya Coba kita puter Kenapa ini putih ya Bukan usah deh Sampai putihnya Bapak Ibu yang kesulitan Untuk mencari materi Lagi-lagi Bapak Ibu Bisa memanfaatkan chat GPT Kalau tadi ini kan Ini saya tadi Ini ya Virus ya Saya ketik disini Ceritakan tentang virus Nah nanti dia akan Akan kasih Nah ini yang akan Bahasa Inggris Dikasihnya ya Kita bilang dulu ya Dengan Bahasa Indonesia Nah Pada suatu masa Banyak banget Stop Kita minta tiga paragraf aja Tiga paragraf Eh paragraf Tiga paragraf Tentang Virus Dalam Bahasa Indonesia Kantar Nah Nah selesai Ya Ini yang akan kita Sampaikan ya Bapak Ibu ya Nah bagaimana caranya Ini kita Kita bacakan Kita bacakan Sama seperti ketika Kita membacakan fabel tadi Tapi tanpa muka kita ya Jadi virus adalah Ini juga Bisa kita Taruh disini Chatnya Ketika sudah mulai ini Mulai gambar-gambar Virus ini Kita sudah berbicara Kita sudah ngomong Ya Kita sudah ngomong Gimana caranya Ngomongnya Kita copy dulu ini Bukan kita copy Kita Pindahkan ini dulu Mungkin Bapak Ibu Bisa pindahkan ini Ke handphone Coba saya pindahkan dulu Ini ke handphone Yang ini Kita copy Saya copy aja Eh, 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 kelewatan Kebanyakan Ini saya copy Yang ini pun ikut ke copy Ih, kenapa sih Satu-satu aja kayaknya Gak bisa banyak-banyak Ini ya Saya copy ini dulu Saya titip Di Merdeka Maaf Maaf, listrik mati Siap Saya titip disini ya Bapak Ibu ya Nanti saya bukanya di Ini Di Handphone saya Kalau ada kebaca-kebaca Tulisan yang tidak diinginkan Abaikan saja Di chat saya Banyak banget yang ini Yang nge-chat soalnya Tuh, sampai ada yang Nggak tahan ini ya Manggilnya kayak gitu banget Oke, Bapak Ibu Nah, sekarang saya akan buka Teksnya tadi Di handphone saya ya Sambil saya Ngobrol Atau sambil saya Rekam kayak tadi Kayak fabel tadi Ceritanya Tapi saya pakai Materinya adalah Virus Ya Nah, pastikan Ketika kita Lagi ngobrol ini Ketika kita Lagi berbicara ini Ya Teks yang kita baca Itu sesuai dengan Kalau ini kan Satu menit Dua puluh empat ya Jadi pas disini Panjang Jadi Bapak Ibu Nggak perlu harus Sampai full semuanya Diceritain Atau disampaikan Ya Nih, saya tampilkan Dan rekam Seperti tadi juga Masuk ke studio rekaman Mulai rekam Tanpa kamera Ya Cuman mau ada suara aja Saya klik Mulai rekam Tapi ini dari yang pertama Klik Mulai rekam Oke Kenapa saya bilang Oke ya Aduh Akhiri dulu deh Batalkan dan buang Oke Nah, kita mulai lagi Nggak perlu pakai oke ya Hari ini Yang ini ya Karena sudah direkam Selamat datang Di proyek ilmu pengetahuan virtual SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Timur Perdana Rasakan sensasinya Ready Go Virus adalah mikroorganisme kecil Yang tidak dapat hidup secara mandiri Untuk berkembang biak dan bertahan Virus harus menginfeksi sel-sel makhluk hidup lainnya Saat virus masuk ke dalam sel Ia mereplikasi diri Dan menggunakan sel-sel tersebut Sebagai pabrik untuk menghasilkan lebih banyak virus Ketika virus menginfeksi manusia Ia dapat menyebabkan berbagai gejala penyakit Tergantung pada jenis virusnya Beberapa virus dapat menyebabkan penyakit ringan Sementara yang lain dapat menyebabkan penyakit serius Bahkan berakibat fatal Penularan virus biasanya terjadi Melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi Tetesan pernafasan yang keluar ketika orang tersebut batuk atau bersin Serta menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus Dan kemudian menyentuh wajah Oleh karena itu Kebersihan pribadi dan kebiasaan mencuci tangan Menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran virus Terima kasih Akhiri rekaman Gitu aja sih ya Bapak Ibu ya Sederhana lebih sederhana Daripada yang fabel tadi Ini ada 1 menit 11 detik cuma Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau gunakan musik juga Bapak Ibu bisa lakukan hal yang sama Yang kayak tadi Oke Simpan dan keluar atau unduh Saya akan unduh Kemudian nanti akan saya masukkan musiknya Ya Nah bagaimana Mbak Dona Kalau misalnya saya mau cari video-video yang ada seperti ini Ini kan saya cari virus Kalau misalnya saya mau cari yang lain gimana Bapak Ibu masuk aja ke elemen Bapak Ibu mau cari apa misalnya disini Ini tentang virus Misalnya saya mau cerita tentang bunga Nih bunganya banyak banget Tapi kita pilih yang video Ya kita tinggal tempel-tempel aja Ini ada 30 detik Tinggal digeser seperti ini Nah tergantung Bapak Ibu maunya berapa detik ya Terus ini 33 detik panjang banget Kita mau ceritain tentang bunga nih Kita mau ceritain tentang matahari bisa juga Kita mau ceritain tentang apa saja Nah yaudah gitu aja Tinggal masuk-masukin video-videonya Ya Ya kalau Bapak Ibu mau tambahkan transisi disini Ya Bapak Ibu bisa klik tambahkan transisi Jadi nanti videonya itu akan mengalir seperti ini Atau seperti ini Atau seperti ini Nah lebih cantik ya Lebih smooth Terapkan semua halaman Kemudian di bagian sini chat GPT Bapak Ibu bisa minta tolong Ceritakan tentang bunga Dalam bahasa Indonesia Sudah Ketemulah nanti ya Banyak ceritanya dia Tuh Sudah semua teman Nah 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 Atau Materi bunga Mudi kepada sansisnya ya Karakteristik bunga Diceritain boleh Gitu ya Oke Baik Bapak Ibu Ini tadi sudah jadi nih Oh ini tadi Sistri Gawat Bukan yang ini berarti ya Ini udah selesai Belumnya saya tadi Perasaan udah selesai Unduh Tapi kok didownload Masih ini Klik bagikan Udah ya Oh masih jalan Ini dia Nih Ini masih jalan Masih agak lama Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Sampai sini ada pertanyaan Nggak Ada tugas kita Hanya dua ini aja kok Aman sepertinya Ih lama banget ini Wow 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 116 MB Dan dua menit Ya Kita akan tunggu Sampai selesai Iya Baik Bapak Ibu Gimana Bapak Ibu Kalau Ada yang ingin ditanyakan Mangga Dua aja tugasnya Kalau Nanya Ada Mbak Dona Cek Halo Mangga Bu Iya Mau nanya Ini Mbak Dona Habis video-video Tadi Untuk Ini Kita kasih judul Misalnya Kita kan Kuroekonomi Pendapatan Nasional Gitu aja ya Keluar Nanti videonya Digabung gitu ya Mbak Mbak Dona Gimana Bu Misalnya Kita ambil Matari Kalau Mbak Dona Kan viru Oh gitu ya Suaranya putus-putus ya Gak jelas ya Mbak Dona Suara saya Sekarang udah Oke Jaringan saya yang low Kayaknya ini ada Oh iya Coba ulangi deh Bu Tadi Jaringan saya yang kurang jelas Mana Bu Iya Mau nanya Tadi kan pertama Kita ambil Projek gitu ya Mbak Halo Iya Suara saya jelas Iya Suara saya udah jelas Iya Tadi itu Yang pertama Kita buat Virtual ya Pilih Video gitu ya Mbak Nen Iya Pilih video Lalu Lalu kita Chat CPT ya Iya Kita mau minta apa nih Kita mau bikin Tentang apa ini Narasi yang akan Kita bacakan itu Kita minta tolong Iya Misalnya saya ambil Pendapatan nasional gitu ya Mbak Dona Oke Boleh Lalu Tadi saya masih bingung Kalau membuat video Mbak Dona Membuat videonya tadi masih bingung Maksudnya bingungnya gimana Bu Itu Cara Cara memasukkannya Cara memasukkannya Kita pilih elemen Sama seperti ketika Kita bikin ini tadi ya Bu ya Tadi Ibu pendapatan nasional Iya Ibu bisa ketik di video ini Kalau pendapatan nasional Mungkin ceritanya tentang Video-videonya Mungkin tentang bank Atau Orang di pasar Nah yang kayak gini Kayak gini ya Nah ini ya Muncul Nah ini kita bisa langsung ambil aja Tinggal di klik aja Langsung dia muncul Masuk Tuh Ya Tambah lagi Misalnya mau yang ini Nah Begitu Bu Iya Siap Bu Iya oke Mbak Dona Mbak Dona Oke Ada lagi Bapak Ibu Ya Makasih Sama-sama Mangga ada lagi Yang ingin bertanya Mangga Sedang menyimak Siap Kalau begitu Kalau misalnya Menyimak Akan saya pakai Kalau pakai Eway Nanti kurang lulus Aku Disesuaikan Dengan kita juga Kayak tadi kan Kalau misalnya Kat kalimatnya itu tuh Memang gak cocok Sama kita Yang gak usah dipakai Jadi Apa yang dikerjakan Sama Eway Itu tuh memang Robot ya Nah Ya Kita sesuaikan Dengan karakter kita Sebagai manusia Tapi kadang-kadang Eway juga pinter Kalau kita bikin Tolong Seluas mungkin Seperti manusia Nah itu dia bikin juga Gitu Apakah bisa Kalau buat rekamannya Pakai suara Eway Oh ini pertanyaannya Bisa Mbak Dona Apakah bisa Kalau rekamannya Pakai suara Eway Iya Jadi kayak robot sih Memang Gak pakai suara kita Tapi bisa Jadi lebih ke Robot-robotan Bisa tidak Mbak Dona Kalau rekamannya Suara Rekaman suaranya Per slide Rekaman suaranya Per slide Berarti kita gak pakai Rekaman Kanva Kita pakai Rekaman suara kita Biasa Baru kita masukin Ke Upload ke Kanvanya Kayak gitu Kita rekam dulu Suara kita Kita upload ke Kanva Jadi tidak ada Pakai rekaman Gitu Apalagi Ini Waduh Kalau karakternya Banyak suaranya Juga harus Macem-macem Iya Kalau karakternya Ada lima Suaranya lima juga Baik Bapak Ibu Sepertinya Semuanya Sudah selesai Tinggal Menyimak saja Izin saya Gak bisa lama-lama Malam ini Banyak banget Dari tadi Telepon Saya ingin Perlu banyak Berlatih Siap Pak Setio Bapak Ibu Ini adalah hari terakhir Kita bersama Di ruang virtual Tapi kita masih tetap Ada di dalam grup Tidak akan ada Pemberhentian grup Apa sih pemberhentian Maksudnya Tidak ada penghapusan grup Bapak Ibu Bapak Ibu akan tetap Berada di grup Dan kita akan Saling berkomunikasi Kita saling berkolaborasi Cerita-cerita Ataupun bertanya-tanya-jawab Diskusi Bapak Ibu Empat hari bersama Saya mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Mewakili Bang Fauzan Dan Kang Dero Yang sangat sibuk Sekali Dua-duanya Mohon maaf Kami Kalau misalnya Bapak Ibu Jangan bosan Oh siap Pak Setio Tidak akan bosan-bosan Mendampingi ya Ya Bapak Ibu ya Tetap semangat Bapak Ibu semuanya Boleh dibuka kameranya Ayo 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 Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dan salah-salah pendampingan Selama kami Hanupi Siap Sama-sama Ibu Ida Ibu Ida DKI Jakarta Terima kasih Sekali Untuk Bapak Ibu Semuanya Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Yuk Yuk Kita Kita Ambil foto Halo Kak Yulia Gelap sekali Di sana Oh mati lampu Apa kabar Alhamdulillah Luar biasa Ya Allah Kalau Kak Yulia Ini bisa banget Bikin suara Ini Bikin suara tuyul Nanti ya Bapak Ibu Ayo Ayo Ditunggu ya Bapak Ibu Hasil-hasil Fabelnya Harus dikirim Ke grup Whatsapp Biar kita bisa Biar kita bisa Simak sama-sama Ya Pasti bagus-bagus Banget Ya Baik Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Yuk Kasih Jempol Kayak kayak gini Kayak gini aja Satu Dua Tiga Oke Bapak Ibu Terima kasih Sekali Aduh ya Allah Dari tadi saya Sudah ditelepon-telepon Terima kasih Sekali Kita udah selesai Pertemuannya Alhamdulillah Hirobil alami Dari hari pertama Sampai hari terakhir Mohon maaf Sekali lagi Kalau ada salah-salah kata Ya kiri dengan ucapan Alhamdulillah Wabilahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Ibu Kalian kenal dari Tapanu Tengah Oke Dari mana Pak? Tapanu Tengah Bu Cuma asli Belali Bantas bahasa Jawanya kentul Pak Iya makanya Bingung Tapi Makanya Boyolali 27 tahun Di Sibolga Di Tapanu Tengah Masya Allah Bapak Saya punya Abang di Sibolga Pak Saya Guru di Sekolahnya Pak Nggak sama Mataling Mantap ya Kenapa Nggak balik kampung Pak Empat tahun lagi pensiun Oh Empat tahun lagi pensiun Baru balik kampung ya Insya Allah Luar biasa pengaruhnya Ingin-pingin balik Masih senang Bapak Keren Baik Baik Bapak Ibu Izin Saya matikan ya Nanti akan saya kirimkan Untuk Kerasangan Ada salah-salah Salah-salah Bye-bye Hai Bapak Ibu semuanya Tidak Yeah Terima kasih.